assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video saya hari ini saya akan mereview sebuah speedometer yang recommended buat motor custom kesayangan anda speedometer ini saya beri dari gorilla jepang dengan harga 185 ribu rupiah dari segi tampilan sangat epic sangat rapih sangat rapih langsung saja kita buka isinya tada speedometernya bagus tanpa ada lecet warna hitam bening ini indikator tidak kelihatan karena belum kita pasang ke soket di sepeda motornya oke oke aja langsung kita lanjut ke sepeda motor custom saya baik di depan saya sudah ada sepeda motor custom milik saya dengan dengan basic mega pro tahun 2000 ini speedometer yang lama dan akan saya ganti dengan yang baru pertama pertama kita harus cepat soket ke speedometer yang lama oke langsung kita pasang di speedometer yang barunya tada dan sudah terpasang lanjut kita hidupkan stop kontaknya aduh simpen dulu disini lihat teman-teman coba ulangi lagi ya 1 2 3 0 begini tampilannya ini pada posisi di netral karena ada gak ada indikator bengsinnya jadi ini mah bakalan gini terus lanjut kita tes desain desain kiri lihat udah nyala dan ini di kiri nyala juga kita coba desain kanan desain kanannya nyala dan ini ini nyala juga langsung saja kita hidupkan mesin biar tahu indikator lampu jarak jauhnya ini ini udah gak hidup lampunya aduh mati lagi tuh masih kene kedip-kedip kedip-kedip ke kanan langsung saja mesinnya udah hidup kita pakai lampu jarak jauh itu dan ada indikatornya indikator lampu jarak jauh hidup blur wajar ya pakai satu tangan oke sekian dari saya untuk review speedometer yang recommended buat motor custom di tutup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih